Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Untuk gue Pak semua Pemirsa di rumah semua Selamat datang di acara sharing session Live Talk Show Di Instagram RKIA Kota Bandung Pada hari ini Kita bakal mengadakan sharing session Atau Live Talk Show Bersama narsumber yang hebat-hebat Siapa aja nanti kita lihat ya Untuk tema hari ini adalah Mengenai persalinan ibu Yang aman dan berwarna Nah, sharing session Kali ini spesial karena Ini memperlihatkan hari Keselamatan pasien dunia Yang jatuh pada tanggal 17 September kemarin Untuk hari keselamatan pasien dunia ini Sudah berjalan dari tahun 2017 Tahun kemarin itu mengenai Efek samping obat dan tahun ini Tentang kesalinan ibu yang aman Oke, untuk narsumber hari ini Kita pertama itu ada Ibu Bidan Desi Hendarti Beliau itu Sudah bekerja di RKIA Dari tahun 2003 sampai sekarang Dan sekarang menjabat sebagai Tentang menjawab ruang bersalin Di RKIA Kota Bandung Dan sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia Dan ada satu narasumber lagi Yaitu adalah Dr. Doni Aprialdi Ekologi S3 Beliau ini merupakan Staff dokter spesialis of gene Di RKIA Kota Bandung Dari tahun 2017 Sampai saat ini Yuk, mari kita tata Dr. Doni Aprialdi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi semua Sehat dong Pagi dan terasa sehat Alhamdulillah Ya, sebelum kita lanjut ke talk shownya Saya mau kasih tahu latar belakang Kenapa sih ada hari keselamatan pasien dunia ini Dan dengan tema Hari ini itu adalah Persalinan Ibu yang Aman Kenapa sih Persalinan Ibu yang Aman ini Menjadi konsen Dari WHO Untuk dijadikan hari sedunia Tema hari sedunia Pada tanggal 17.01 Karena Ternyata Ada 810 wanita Yang meninggal setiap hari Dan penyebabnya itu Sebetulnya dapat disegah Dari kehamilan dan persalinan itu Kemudian ada sekitar 6.700 Bayi baru lahir Yang meninggal setiap harinya Dan itu adalah 47% dari kematian seluruh balita Selain itu Ada sekitar 2 juta Bayi yang lahir Mati Setiap tahunnya Nah Sehingga Itulah kenapa WHO menjadikan Persalinan Ibu yang Aman itu Menjadi konsen pada tahun ini Terlebih lagi sekarang Sedang pandemi ya dok Jadi untuk persalin pun Agak ada kesulitan Ataupun ada halangan Nah Tujuan hari keselamatan Pasien ini adalah Pertama Untuk meningkatkan Kesadaran masyarakat Tentang isu-isu Keselamatan Ibu dan bayi baru lahir Setelah saat melahirkan Nah Jadi Semoga dengan adanya Peringatan Hari keselamatan pasien Sudunnya ini Yang konsen di bidang Persalinan Ibu yang Aman Semoga Ibu-ibu yang lahir Dan bayi-bayi yang lahir itu Bisa aman Sehat Selamat Semuasa Amin Itu jadi harapan Semua ya dokter Rasan ya Karena kalau dilihat dari Angkanya Angka seperti itu Agak sedikit menjadikan Sebenarnya Hal-hal yang bisa ditanggulangi Oleh semua pihak Jadi mudah-mudahan Dengan adanya Talkshow kali ini Bisa membuat Kita lebih sadar lagi Kemudian bisa lebih aware lagi Terhadap kondisi seperti ini Ya Amin Nah Kalau gitu Kita juga jadi penasaran dong Gimana sih Dan tadi disini Banyak ibu-ibu Mungkin yang akan Merekanakan kehamilan Atau mungkin sedang hamil Atau mungkin Sudah dekat Ke waktu persalinannya Nah gimana sih Untuk Mendapatkan persalinan Yang aman tersebut Nah Ini dia waktunya Untuk kita mengetahui Tentang Tips-tips Dan juga Informasi berikut ya Nah Pertama nih Pertanyaan Untuk dokter Boleh silahkan Karena temanya adalah Persalinan ibu yang aman Sebetulnya Maksudnya Persalinan yang aman Itu seperti apa sih Jadi kita mungkin Kembali dulu Ke apa itu namanya Persalinan Jadi kan Persalinan itu adalah Proses melahirkan Bayi yang sudah dikandung Selama 9 bulan Oleh seorang ibu hamil Hingga pada akhirnya Luarannya adalah Ibu dan bayi Lahir dengan selamat Seperti itu Ya Nah Apa yang bisa membuat Suatu persalinan Menjadi suatu aman Itu kembali lagi Jadi Kita mempunyai Yang namanya Standar-standar Dalam melahirkan Dan namanya Aswan persalinan normal Atau APN Jadi Jika itu dikerjakan Insya Allah Suatu persalinan Terjalan dengan lancar Dan aman Lalu sebenarnya Proses untuk Persalinan aman ini Adalah Dimulai dari dulu Sebenarnya Dari sejak Perencanaan kehamilan Jadi perencanaan kehamilan Itu harus sudah Sudah diketahui Apakah Seorang wanita itu Sebelum terjadi kehamilan Ada faktor risiko Atau tidak Di sana Faktor risiko yang harus Diwaspadai Pada saat Kehamilan Dan pesanan Seperti itu Dan Kemudian Pada saat Kehamilan itu sendiri Faktor risiko itu Apakah bisa Diatasi dengan Baik atau tidak Jika pun Tidak ada faktor risiko Dapat Melakukan Antenatal care Secara rutin Sehingga Dapat Men-screening Men-screening semua Faktor risiko yang mungkin Terjadi Pada saat persalinan Yang tidak kita harapkan Itu bisa diketahui Sejak awal Sehingga dapat Dicegah Terjadinya Kemungkinan-kemungkinan Persalinan dengan Komplikasi Seperti itu Dan Persalinan pun Saatnya sudah banyak Dilakukan Di tempat Yang memang bisa Menerapkan APN Dengan baik Seperti itu Kurang lebih Ternyata Untuk persiapan Persalinan yang aman itu Harus dilakukan Dari sejauh-jauh hari Jauh-jauh hari Betul Seperti itu Oke Terima kasih Nah Kemudian Untuk TDS ini Berarti Persalinan yang aman itu Sebetulnya harus Dimana sih Apakah harus Dipasilitas kesehatan Kalau misalkan Sekarang kan Ada yang namanya Paragiga itu Semuanya boleh Serti Untuk persalinan sendiri Untuk menunjang Ke dalam Persalinan yang aman itu Memang Berdasarkan Indruksi pemerintah Bahwa persalinan itu Harus di Fasilitas kesehatan Fasilitas kesehatan itu Meliputi Fasilitas kesehatan Kesehatan satu Atau misalnya Faskes satu Dan misalnya Di rumah sakit Untuk Paraji Atau misalnya Penolong persalinan Yang tradisional Yang Apa Di Di Masyarakat Itu memang sudah Tidak dianjurkan Tapi Untuk saat ini Bisa saja Bila paraji itu Masih ada Di suatu daerah Maka Paraji itu Bisa bermitra Dengan bidan Ataupun misalnya Puskesmas sekitar Jadi memang Untuk bersalin Yang aman Dan Selamat itu Harus dilakukan Di fasilitas kesehatan Minimal bidan praktek Seperti Jadi untuk Apa Mencapai tujuan Kesalinan yang aman Ya Karena kesalinan pun Tidak hanya asal melahirkan Ya Tidak asal lahir Proses dan prosedur Yang harus sesuai Dan terutama Mengenai Kebersihan Allah Dan lain-lain Betul Untuk menjaga infeksi Dan sebagainya Betul Oke Terima kasih Nah Sekarang Mungkin Masyarakat itu Bingung ya Kapan sih saya harus Melahirkan di bidan Kapan saya harus Melahirkan di masyarakat Nah mungkin untuk Tdp sebagai Bidan yang sudah berpengalaman nih Jadi keadaan yang aman Untuk lahir di bidan Itu seperti apa sih Sebenarnya Dari semua kasus Objin yang ada Berdasarkan literatur Yang pernah saya baca itu Ternyata 80% persalinan itu Adalah persalinan yang normal Dan 20%nya ada persalinan dengan resiko Dan memerlukan penanganan di fasilitas lebih lanjut Dan penanganan oleh dokter spesialis Jadi dari yang 80% ini Adalah rata-rata persalinan di Indonesia Sebagian besar ya Jadi Untuk yang 20% ini mungkin Yang memiliki faktor resiko Seperti misalnya Ketubannya sudah pecah Sebelum ada mules Kemudian adanya tekanan darah tinggi Atau misalnya Terdapatnya perdarahan sebelum bayi lahir Nah faktor-faktor seperti ini Mungkin harus diwaspadai Dan bidan pun sudah Dibekali dengan keilmuannya Untuk melakukan screening Apabila terdapat tanda-tanda bahaya Dalam kehamilan Terutama menjelang persalinan Akan dilakukan Segera perujukan ke rumah sakit Atau fasilitas kesehatan lainnya yang lebih tinggi Seperti itu Itu dia Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya Jadi Kalau misalnya kita Sejak awal itu sudah ANC Misalkan pertama ke bidan dulu Bidan itu sudah dibekali pengetahuan-pengetahuan Yang kalau misalnya Ternyata persalinan beresiko Untuk tidak aman Maka bidan ini sudah siap untuk merujuk ke rumah sakit Iya betul Nah beda dengan mungkin Kalau di luar fasilitas kesehatan Karena mereka tidak dibekali pengetahuan-pengetahuan tersebut Apabila Ternyata pasien itu Ternyata dia bersalin Misalnya di paraji Atau misalnya di tempat lain yang tidak terstandar Itu akan memperlambat proses perujukannya Jadi menjadikan pasien tersebut Akan terlambat sampai ke fasilitas kesehatan Dan terlambat untuk ditangani Dan ini Keterlambatan untuk penanganan ini Merupakan salah satu penyebab langsung Dari kematian Ibu di Indonesia Jadi Lebih lama gitu ya Untuk sampai ke fasilitas kesehatan Nah gitu ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu Jadi kita sudah tahu nih Ternyata kalau bersih itu Dari pemerintahnya Disarankan banget Atau mungkin diwajibkan ya Di fasilitas kesehatan Kalau bisa Kecuali kalau misalkan Memang sih ada daerah-daerah yang Secara geografis sudah memungkinkan Itu boleh dibantu dengan paraji Dan sekarang paraji itu sudah ada yang bermitra ya Dengan bidan-bidan di pusatnya setempatnya Dan beliau-beliau ini mendapatkan pelatihan Seperti itu Jadi memang ada pelatihan khusus untuk beliau-beliau Yang memang pada daerah-daerah yang secara geografis Tidak memungkinkan Jadi memang ada istilahnya Sedikit mengurangi risiko Seperti itu Walaupun nanti ke depannya saya yakin Pemerintah juga akan bersinergi Dengan semua pihak Agar ada pemerataan Pemerataan tenaga-tenaga profesional Agar bisa melayani seluruh pesawat ini Di Indonesia Dengan apapun kondisi wilayahnya Seperti itu Terima kasih Untuk selanjutnya nih Untuk Dr. Doni Jadi secara Selitian Ternyata Angka kematian ibu itu Paling tinggi Disilapkan oleh Perdarahan Hipertensi Dan juga Infeksi ya Tiga itu Yang jadi pertanyaan Kalau hipertensi itu kan Kalau orang pada masalah itu Kayak hal yang biasa ya Itu kan darah tinggi aja gitu kan Biasanya Kok bisa sih Hipertensi Darah pemerintah itu bisa menyebabkan kematian Nah terus Bagaimana cara-cara untuk mengatasi hal tersebut Supaya Untuk ibu-ibu yang hipertensi itu Atau Sekarang darah yang tinggi Itu bisa bersalin dengan aman Iya Jadi memang dari dulu Dari mulai saya Menjalani pendidikan dokter umum Sampai sekarang saya menjadi Dr. Spesialis Memang tiga hal ini selalu menjadi Menjadi titik perhatian Karena selalu menjadi tiga besar Dalam penyebab kematian ibu di Indonesia Terutama ibu-ibu hamil Infeksi, hipertensi, dan penarahan Ketiganya itu sebenarnya Bisa Bisa dicegah Dengan proses screening Dari awal sebenarnya Jadi Jika seorang ibu hamil Dan seluruh tenaga kesehatan Bisa dengan baik melakukan Proses screening Setiap ibu hamil Maka Hal tersebut dapat dicegah Angka kematiannya Kenapa? Karena Hipertensi itu Bisa muncul pada setiap ibu hamil Sebenarnya Jadi jika kita dari sejak tadi Saya bilang Sejak awal Merencangkan kehamilan Apabila kita sudah memiliki Foto risiko Misalkan Foto risikonya adalah Adanya rewati pertensi sebelumnya Jadi sebelumnya Sebelum ibu seorang ibu hamil Memiliki rewati pertensi sebelumnya Maka pada kehamilan Dia akan berisiko Untuk berkembang hipertensi Dalam kehamilannya Atau hal lainnya Misalkan terlalu muda Ketika Merencangkan kehamilan Di bawah 18 tahun Sudah mencangkan kehamilan Kemudian Terlalu tua juga Di atas 35 tahun Sudah Masih ingin mencangkan kehamilan Kemudian ada Foto lain Seperti obesitas Atau kegemukan juga Atau diabetes Melitus Yang sebelumnya Ada pada seorang ibu hamil Itu semua bisa menjadi Percetus Karena apa? Karena dalam kehamilan itu Sebenarnya adalah Beban metabolik Pada seorang perempuan Jadi Beban metabolik Pada seorang perempuan Volume cairan tubuh Juga akan meningkat Berkali-kali lipat Dibandingkan dengan Keadaan sebelum hamil Seperti itu Jadinya Otomatis kerja-kerja tubuh Seorang perempuan pun Ketika Seorang wanita Ketika terjadi kehamilan Jadi lebih ekstra di sana Dan pada beberapa Beberapa kasus Itu berkembang Justru hipertensi Nah Yang mesti diwaspadai Adalah dengan ada hipertensi Itu artinya Sistem sirkulasi Dalam tubuh seorang wanita Tidak begitu baik Di sana Termasuk kerja jantung Pembuluh darah Dan sebagainya Efeknya Jika Kandala terlalu tinggi Itu bisa berakibat Patah pada seorang wanita Terjadi Bisa terjadi multiple organ failure Atau kegagalan Fungsi organ Yang vital Bagi seorang wanita Jantungnya Ginjalnya Itu akan Terkena Dan pada Pada akhirnya Akan sampai tahap Masuk ke dalam tahap Namanya Preeklamsi Preeklamsi atau adanya Kalau istilah awamnya Mungkin sering disebut Dengan keracunan dalam kehamilan Itu adalah istilah yang sering digunakan Oleh Bidan Untuk Mengedukasi Masyarakat Agar lebih Familiar dengan istilahnya Dibandingkan Preeklamsi Itu terjadi Preeklamsi Apabila dibiarkan Akan menjadi preeklamsi berat Itu akan terjadi Kerusakan organ Dari berbagai macam organ Dari tulis Orang Liver juga akan kena Ginjal akan kena Jantung akan kena Dan itu Jika dibiarkan Akan meningkat lagi Menjadi namanya Eklamsi Eklamsi itu Adanya Komplikasi pada Hipertensi Dalam kehamilan Yang berakhir Dengan kejang Pada seorang wanita hamil Nah ini yang sering Menjadi Terjadi Tanpa Karena diketahui Pada seorang ibu hamil Yang tidak terscreening Sebelumnya Yang menjadi penjauh Kematian Di seorang ibu hamil Seperti itu Jika Kehamilan pun berjalan Terkontrol dengan Hipertensi Persalinan Hipertensi pun Akan memiliki risiko Risiko untuk Dari pendarahan Pada pasca persalinan Jadi Hal-hal seperti ini Sebenarnya Adalah risiko Pada seorang ibu hamil Tapi jika diketahui Secara lebih awal Lebih dini Akan memilimalisir Risiko-risiko Dan komplikasi Morbiditas Atau kakak kesakitan Dan kematian Seorang ibu hamil Sebenarnya Makanya penting Penting dari awal Kunci dari semua ini adalah Ante natal care Yang baik Ante natal care itu Adalah kontrol Selama kehamilan Yang baik Pada seorang Wanita hamil Jika memungkinkan Dari awal Dari sejak awal Dari perencanaan Kehamilan pun Sudah berkonsultasi Dengan dokter Atau dengan bidan Agar semuanya Lebih aman Jadi Hal sudah Hal sangat penting Untuk bisa terjadi Dan tadi Saya maju Di pertanyaan Ke bidan deti Mengenai tempat Memlahirkan Karena ini Merupakan proses Yang sangat sakral Bagi seorang perempuan Seorang wanita Terkait dengan tema Yang sekarang Aman dan terhormat Saya sih Lebih menyarankan Seorang siwat ibu hamil Memilih tempat Persalinan Yang memang Membuat dirinya Merasa aman Merasa nyaman Sehingga dengan Aman dan nyaman itu Akan membuat Lebih Relaks Lebih tidak ada Stressor Di sana Sehingga Itu pun akan sama Akan sama Jadi dengan Kenyamanan dari awal Jadi setiap kali Ada masalah yang timbul Setiap kali Ada nyasaran Dari dokter Atau bidan Yang terkait Untuk Ibu ada masalah Seperti ini Silahkan ibu Perbaiki dengan Seperti ini Itu akan menerima Akan menerima Kemudian akan memperbaiki Itu sendiri Sehingga Harapannya Akan menjadi lebih bagus Beda dengan Jika dipaksakan Saya dipaksakan Untuk kontrol hamil Di tempat A Yang saya tidak nyaman Itu akan menjadi stressor sendiri Bagi seorang perempuan Jadi Hal itu Menjadi perhatian juga Agar nanti ke depannya Mudah-mudahan Semua ibu hamil Juga bisa Bisa lebih Care lagi Terhadap kondisinya Masing-masing Sehingga Kemungkinan terjadi Komplikasi Juga akan dikurangi Itu kurang lebih Ya Ternyata Memang Di penjilat kematian ini Kan ada hipotensi Terdipada darah infeksi Betul Hipotensi itu Ternyata Bisa dicegai Atau bisa Ditangani ya Kalau misalnya Lebih awal ditangani Itu bisa selamat Insya Allah Insya Allah Betul Terus Kalau misalkan Hipotensi dalam hamil Itu ada juga yang bilang Saya itu Waktu awal-awal hamil Atau sebelumnya Saya tidak punya Tensi tinggi dok Tapi kenapa waktu hamil Saya tensi tinggi ya Itu mungkin terjadi ya Mungkin terjadi Jadi ada namanya Karena tadi Kehamilan itu kan Beban metabolik Pada seorang perempuan Hal yang paling Sering terjadi Pada ibu hamil Terutama Setelah lewat 20 minggu Sejak kehamilannya Ketika Beban metabolik Mencapai puncaknya Di 24 minggu Biasanya seperti itu Itu sering terjadi Namanya Hipertensi dalam kehamilan Dan diabetes dalam kehamilan Dan seringkali Tidak bergejala Itu yang menjadi Menjadi warningnya Itu adalah Seringkali asimptoma Tidak bergejala Jadi bagaimana Cara kita mengetahuinya Dengan cara Kontrol teratur Dengan kontrol teratur Karena ini semua Bisa terjadi Pada semua ibu hamil Jadi itu Mesti dicek Dengan kontrol Ketika kontrol Kemudian diketahui Maka Ada bentuk Tindak lanjutnya Seperti itu Nah berarti Di sini Kata khususnya adalah Harus kontrol Antena terkel Kontrol saat kami itu Sangat penting Penting sekali Untuk menunjang Persalinan yang aman Nah untuk TDS ini Kalau untuk kontrol Kehamilan itu Sebenarnya Baiknya berapa kali Selama kehamilan Dan apa aja sih Yang dicek Untuk mencegah Persalinan yang tidak aman Terima kasih ya Dr. Hassan Atas pertanyaannya Jadi menurut WHO yang Rekomendasi lama itu Bahwa Pemeriksaan kehamilan Atau antenatal care itu Direkomendasikan Sebanyak 4 kali Jadi 1 kali Sebelum usia kehamilan 13 minggu Kemudian 1 kali Sebelum usia kehamilan 28 minggu Dan 2 kali pada Pada saat Sudah menjelang persalinan Jadi Di atas 8 bulan lah Kalau itu Hitungan ibu ya Kalau bisa hitungan Minggu Mungkin 36 dan 40 minggu Nah Untuk rekomendasi WHO yang baru Tahun 2016 Itu lebih sering lagi Jadi ANC nya itu Yang direkomendasikan Adalah 8 kali Jadi 1 kali Sebelum usia kehamilan 0 sampai 12 Sebelum kehamilan 12 minggu Kemudian 2 kali di trimester 2 Yaitu pada kehamilan 20 dan 26 minggu Sebagaimana Tadi kan dijelaskan Dr. Afil ya Untuk mendeteksi Adanya Diabetes dalam kehamilan Atau misalnya Hipertensi Terus kemudian Pada saat Trimester 3 nya Yaitu Lebih sering lagi Yaitu Pada usia kami 30 minggu 34 minggu Selanjutnya Dan 34 minggu Setiap 2 minggu Sekali Jadi 36 minggu 38 minggu 40 minggu Jadi kalau misalnya 40 minggu Belum lahir Masih ada kesempatan ANC satu kali lagi Itu adalah Rekomendasi WHO Yang terbaru Kalaupun misalnya Tidak memungkinkan Karena misalnya Jarak ke Fasilitas kesehatan Jauh Atau misalnya Bagaimana Ada kendala yang lain Minimal Rekomendasi pertama Yang 4 kali itu Bisa dipergunakan Nah Pada saat kita Melakukan ANC itu Kalau saya Bertemu dengan Pasien gitu ya Anamnesta Kecenderungan sekarang Itu dok Jadi Pasien itu Cenderung Kalau Berpikir Kalau ANC yang baik Itu harus USG Oh Tidak selalu Seperti itu Jadi Terus Pasien-pasien itu Kadang Beliau Suka ada yang Seperti Bu Periksa-hambil Dimana Puskes-pas seperti Malu-malu Padahal Tidak apa Pemisahan kehamilan Baik di dokter Di puskes-pas Atau di bidan praktek Itu semuanya Baik ya Baik Asal dilakukan ANC-nya secara berkualitas Karena kita punya Standar pelayanan ya Untuk pemeriksaan Seperti itu Jadi tidak berbeda-bedakan Betul Nah untuk Standar pelayanan Itu sendiri dok Mungkin yang direkomendasikan Oleh Pemerintah yang terbaru Adalah 10T Dimana 10T itu adalah Singkatannya 10T itu ada singkatan Banyak ya 10 ya Iya 10 Banyak banget ya Ada Pengukuran tinggi Dan berat badan Kemudian Yang keduanya Tekanan darah Pemeriksaan tekanan darah Setiap kali Pemeriksaan kehamilan Kemudian T3-nya adalah Status gizi Ada T-nya ya ST Status gizi Agak sedikit Maksa dikit Maksa dikit dok Kemudian Pemeriksaan tinggi fundus uteri Yaitu Betarnya Rahim ibu Tinggi fundus itu Kemudian Tentukan DJJ DJJ itu adalah Denyut jantung janin Di atas 13 minggu Mungkin dok ya Sudah bisa Dideteksi dengan Doppler Pemeriksaan yang ada Di bidan Kemudian Mendapatkan tablet FE Tablet FE itu Tablet tambah darah Kalau misalnya Awamnya ya Ibu-ibunya Biasanya direkomendasikan itu Adalah 90 tablet Selama kehamilan Ya Untuk mencegah Terjadinya anemia Kemudian Yang ke delapan Yang ke delapan Yaitu Adanya pemeriksaan Test lab Test lab itu Meliputi darah Untuk golongan darah HB GDS Dan triple eliminasi Jadi di puskesmas ini Sekarang sedang Digalakkan Dan diupayakan Semua ibu hamil Sudah mendapatkan Pemeriksaan triple eliminasi Ini yaitu Apa saja Triple eliminasi ini Adalah Sifilis HIV Dan malaria Ya Jadi Bila ibu-ibu Dilakukan pemeriksaan Di puskesmas Biasanya untuk triple eliminasi ini Diberikan secara gratis Ya Jadi Jangan takut ibu-ibu Untuk misalnya Pemeriksaan ke Puskesmas Karena Insya Allah Pemeriksaannya pun Lebih lengkap Kemudian Untuk pemeriksaan Urin yaitu protein Kemudian Adanya pemeriksaan Sputum Atau dahak ya Untuk mendeteksi Adanya TB ya Kemudian Untuk kesemilannya Adalah Tata laksana kasus Jadi Bila ada sedikit Atau misalnya Banyak ada Kelainan Dilakukan Tata laksana Sedini mungkin Dan Yang terakhir Yaitu Temu wicara Dan Konseling Jadi Seperti Sudah bisa dikerjakan Di semua Puskesmas Jadinya Jangan takut Untuk kontrol Dan tidak harus USG Tidak harus USG USG mungkin Harus juga Mungkin dok ya Untuk Sebagai screening Apabila Didapatkan Suatu Kelainan Kelainan Dalam kehamilannya Terutama Apabila Dalam teriwulan Satu itu Untuk Itu mungkin dok ya Untuk menentukan Apakah kehamilannya Di dalam rahim Atau misalnya Di luar rahim Memang Jadi Jika memang Ada kesempatan Memang Dengan USG Akan lebih Sangat membantu Untuk Mengetahui Kondisi kehamilannya Tapi jika Pada kondisi yang Tidak memungkinkan Bukan berarti Tidak kontrol Sama sekali Karena jauh Dengan dokter Yang ada USG nya Bukan berarti Tidak kontrol Sama sekali Tetap kontrol Kepuskesmas Tadi Dengan Memperhatikan 10T Tadi Tapi jika Memungkinkan Dengan USG Akan sangat Lebih lengkap Apabila Ada USG Tapi dalam Ini mungkin Puskesmas Dan bidan Yang melakukan Pemeriksaan Pasti Akan selalu Merujuk Ibu-ibu Ibu-ibu Hamil sekalian Apabila Sedikit saja Ditemukan Suatu Kelainan Jadi Tidak usah takut Melakukan Pemeriksaan Ke Fasilitas Kesehatan Dasar Dan USG Itu adalah Hal yang penting Yang merupakan Screening Jadi selama Kehamilan Memang Sebaiknya Pernah Belakuan USG Selama Kehamilan Jangan sampai Tidak sama Sekalipun Tidak Tidak Bagus Juga Ya Betul Nah Itu dia Ibu-ibu Yang sedang Perencana Atau sedang Hamil Jadi sekarang Sudah makin Tahun Ternyata Dulu Yang dianjurkan Empat Kali Tapi sekarang Lapan Kali Saking Saking Pengen Membantu Ibu-ibu Ini Untuk Kelasih Secara Aman Dan Terhormat Terhormat Nah Terus Tadi Sudah didahatkan Panjang Lewat Bidang Dati Bahwa Dipuskesmas Sudah Sesuai Prosedur Akan Dipisah Sepuluh Tadi Terlengkap Banget Dengan Pemisahan Sepuluh T itu Insya Allah Akan Mencegah Dari Fato Resiko Yang Akan Menghambat Keselirian Aman Tersebut Sepuluh 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 Jadi Jangan Takut Untuk Ibu-ibu Kalian Kalau Misalkan Jauh Rumah Sakit Atau Sepuluh Kesmas Atau Kebidhan Pun Bisa Untuk Kontrol Kehamilan Nah Terus Kan Tadi Kalau Bisa USG Tidak Wajib Kira-kira Kapan Kalau Misalkan Seorang Ibu Amin Itu Harus Di USG Kalau Standar Terkait Dengan USG Tidak Hanya Memang Setidaknya Dalam Setiap Trimester Dilakukan Pemeriksaan USG Jadi Kalau Saya Velocit Di Trimester Awal Itu Harus Di Awal Kehamilan Sebaiknya Melakukan USG Karena Apa Untuk Menentukan Apakah Lokasi Kehamilannya Itu Di Dalam Rema Atau Tidak Itu Di Awal Kehamilan Biasanya Kalau Misalkan Jika Memungkinkan Ketika Rencanakan Program Kehamilan Kemudian Terlambat Haid Kemudian Melakukan Tes Kehamilan Seterusnya Positif Itu Setidaknya Dua Minggu Kemudian Melakukan Kontrol Untuk Dicek USG Kemudian Untuk Menentukan Apakah Lokasi Kehamilannya Dalam Rahim Jangan Sampai Ternyata Lokasi Kehamilannya Dalam Rahim Karena Jika Itu Terjadi Jika Itu Terjadi Dan Tidak Diketahui Maka Akan Akibat Fatal Yang Juga Mengancam Seorang Perempuan Kemudian Ada Beberapa Kelainan Yang Bisa Dideteksi Itu Di Sekitar Usia Kehamilan 11 Sampai 15 Minggu Itu Ada Parameter Parameter Yang Kita Nilai Untuk Melihat Apakah Seorang Sejanin Dalam Kandungannya Itu Berpotensi Untuk Mempunyai Kelainan Yang Bisa Kita Evaluasi Ke Arah Sindrom Down Itu Bisa Dievaluasi Di Antara 11 Sampai 15 Minggu Kemudian Sebaiknya Di Usia Kambil Antara 24 Sampai 28 Minggu Itu Untuk Mengevaluasi Fungsi Jantung Itu Waktu Timing Terbaik Untuk Mengevaluasi Fungsi Jantung Kemudian Tadi Untuk Mengevaluasi Wajah Juga Bisa Dievaluasi Dengan Baik Apakah Jadi Ada Beberapa Kelainan Yang Bisa Dievaluasi Dengan USG Wajah Itu Apakah Adanya Celah Atau Tidak Kemudian Jarak Antara Kedua Mata Juga Bisa Dievaluasi Itu Untuk Memprediksi Apakah Seorang Janin Juga Bisa Menjadi Down Atau Tidak Mungkin Istilah Lainnya Adalah Balinya Itu Berhadap Pada Posisi Yang Baik Atau Tidak Kemudian Apakah Placenta Tersebut Masih Dalam Kondisi Yang Baik Atau Tidak Kemudian Fungsi Sirkulasinya Dari Ibu Kejanin Apakah Masih Baik Atau Tidak Itu Bisa Deteksi Dengan Alat USG Seperti Itu Dan Apakah Ada Kelainan Yang Muncul Pada Baru Ketahuan Setelah Termasat Tiga Lalu Ketuban Bisa Diavaluasi Jumlahnya Sifatnya Seperti Apa Jadi Dengan Multiple USG Jika Memungkinkan Memang Itu Akan Lebih Baik Untuk Multiple Screening Jadinya Multiple Screening Untuk Mendeteksi Apakah Ada Kelainan Pada Ibu Kemudian Pada Janin Dengan Metode Dan USG Yang Lebih Baik Lagi Itu Kurang lebih Untuk Ibu Yang Bertanya Kapan Harus USG Misalnya Tapi Kalau Kita Kontrol Puskes Pasti Juga Akan Diarahkan Ini Harus Diperiksa Kedotor Spesial Untuk USG Karena Banyak Banyak Masyarakat Yang Mungkin Tendala Dari Ekonomi Dan Dan Sekarang Sepertinya Kita Punya BPJS Jadi Tidak Usah Wati Jadi Jika Banyak Yang Belum Punya BPJS Ibu Di rumah Banyak Yang Kontrol Ke RSKIA Ternyata Sudah Mendekati Lahiran Baru Sibuk Mengurus BPJS Nah Itu Bentuk Rencanaan Yang Tidak Baik Sebenarnya Jadi Memang Jika Ada Fasilitas Yang Bisa Digunakan Silahkan Digunakan Fasilitas BPJS Jadi Kalaupun Nanti Pasti Itu Akan Melayani Sesuai Dengan Seratanya Jika Memang Tidak Ada Masalah Itu Bisa Dipakai Di Level Di Faskes Tingkat Satu Di Puskes Mas Di Bidan Dan Bidan 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 Yang Yang Bekerja Di Di Faskes Satu Pun Sudah Sangat Terlatih Semuanya Itu Sesuai Dengan Standar Semuanya Jadi Ketika Sekali Pemeriksa Menemukan Adanya Suatu Potensi Kelainan Atau Suatu Masalah Pasti Akan Dirujuk Dan Bidan Bidan Bisa Dipakai Jadi Tidak Sepertinya Kendala Ekonomi Harusnya Sudah Tidak Menjadi Kendala Lagi Seperti Itu Bahkan Jika Memang Sama Sekali Tidak Mampu Untuk Membayang Ada Namanya Suatu Tidak Mampu Yang Bisa Diproses Seperti Diolah Nah Jadi Ibu Pemirsa Di rumah Jadi Punya BPSJ Itu Penting Dan Membantu Apalagi Kalau Misalkan Tiba-tiba Amit-amitnya Waktu Mau bersalah Itu Ada Penghalang Atau Penyulit Yang Harus Membutuhkan Tindakan Sampai Keoperasi Dan Lain-lain Kalau Pakai BPSJ Itu Bisa Cover Ya Sehingga Ibu Bisa Aman Jadi Buat Sekarang Yang Belum Punya BPJS Jangan Di Urus Nah Oke Dok Ini ada Pertanyaan Boleh Dari Pemisah Kita Di IGLI Dari Tasha Alia Dita Dan Tensi Yang Mungkin Ini memang Jadi Pertanyaan Di Masyarakat Umum Juga Ya Waktu Besal Saya punya Minus Lebih Dari Tiga Apakah Bisa Ada Normal Dan Ada Silindris Lebih Dari Tiga Ini Ini Sepertinya Masih Menjadi Polemik Juga Tapi Sebenarnya Bukan Hal Yang Sulit Sebenarnya Jadi Mata Minus Itu Atau Miopi Atau Rabun Jauh Itu Bukan Menjadi Penghalang Untuk Lahir Normal Lalu Apa Yang Meskipun Sampai Minus Tujuh Minus Tidak Ada Masalah Selama Tidak Ada Risiko Untuk Terlepasnya Selaput Retina Selaput Mata Saat Mengedan Ketika Melahirkan Lalu Bagaimana Cara Mengetahuinya Kalau Saya Biasanya Menyarankan Ibu Hamil Yang Datang Kontrol Ke saya Di Usia Kehamilan 34 36 Minggu Menjelang Masa Masa Persalinan Dengan Kondisi Seperti itu Dan khawatir Seperti itu Untuk Dicek Ke Dokter Mata Dulu Dicek Untuk Diperiksa Namanya Fundus Kopi Atau Diteropong Dokter Hassan Diteropong Dulu Itu Semua Bisa Dilihat Diteropong Diteropong Jadi Kalau Tidak Diteropong Tidak Tidak Tahu Jadi Buat Ibu Ibu Di rumah Yang Masih Ingin Melahirkan Normal Tapi Terkendala Dengan Mata Mindus Sedangkan Diperiksakan Di 34 Minggu Untuk Dievaluasi Jika Memang Tidak Ada Risiko Untuk Lepas Selaput Mata Itu Bisa Lagi Normal Jadi Tidak Masalah Untuk Minus Lebih dari Tiga Mau Benapapun Itu Bisa Dikontrolkan Ke Diteropong Apalah Memang Lahir Normal Dan Ternyata Masih Bisa Jadi Tidak Harus SC Lepas Untuk Mata Minus Oke Prens Sajudnya Rizka Arbiatin Saya Sudah SC Dua Kali Dengan Jarak Lahiran Tiga Tahun Sejak Anak Saya Sekarang Sedang Hamil Lagi Kemungkinan Besar Apakah SC Lagi Jarak Tiga Tahun Sudah Dua Sajudnya Saya Lagi Berarti Jawab Ya Kalau Faginal Birth After C-section Atau V-back Itu Hanya Diizinkan Pada Seorang Ibu Hamil Yang Baru Satu Kali Disesar Jadi Kalau Sudah Dua Kali Sesar Pasti Dia Disesar Lagi Yang Ketiga Kalinya Dan Rekomendasinya Dari Perkumpulan Dokter Kandungan Di Indonesia Maksimal Tiga Kali Sesar Setelah Tiga Kali Sesar Sebaiknya Tidak Hamil Lagi Jika Memungkinkan Jika Suami Dan Ibunya Setuju Dilakukan Tindakan Sterilisasi Atau Pengikatan Saluran Telurnya Tapi Kalau Baru Satu Kali Sesar Itu Masih Memungkinkan Memungkinkan Lahir Normal Selama Tidak Ada Penyulit Ketika Kehamilan Yang Kedua Dan Memungkinkan Dan Seluruh Persyaratan Untuk V-back Atau Vaginal Birth After Seception Itu Memungkinkan Dipenuhi Semuanya Jika Itu Semua Dipenuhi Silahkan Lahir Normal Pada Hamil Yang Kedua Masih Memungkinkan Jika Indikasi Sebelumnya Bukan Indikasi Absolute Yang Paling Tidak Memungkinkan Adalah Jika Hamil Pertamanya Disesat Dengan Indikasi Panggul Sempit Kalau Panggul Sempit Mau Bagaimanapun Kondisi Kondisi Berikutnya Dia Tidak Mampu Mengakomodir Pesalinan Seperti Itu Tapi Di luar Itu Memungkinkan Sekali Normal Dan Jarak Tidak Terlalu Dekat Pasti Terlagi Dan Disarankan Sudah Terlagi Di Serial Di Ikat Nah Kita Kembali Pertanyaan Yang Sebelumnya Tadi Untuk Penyiap Pemantian Ada Hipertensi Pedarahan Dan Infeksi Untuk Pedarahan Sendir Ini Tidak Tidak Bidah Di RSI IA Nah Nanti Kalau Misalkan Ternyata Ada Perdarahan Apa Perawatan Bagaimana Yang Akan Jelokan Supaya Ibu Tetap Aman Bila Terjadi Terjadi Perdarahan Dimanapun Terjadi Pasus Perdarahannya Pasti Seorang bidan Berdasarkan Keilmuannya Akan Melakukan Penanganan Perdarahan Apabila Kami Bidan-Bidan Yang Bekerja Di rumah sakit Terutama Di RSK Kota Bandung Kami Akan Melakukan Sama Melakukan Tindakan Kegawat Darwatan Pertahuan Pertahuan Pertama Pada Ibu Kemudian Kami Berkolaborasi Dengan Dokter Penang Jawab Mungkin Salah satunya Beliau Sering Kami Konsuli Apabila Ada Permasalahan Yang Terjadi Pada Ibu Dengan Standar Prosedur Yang Ada Di RSKIA Dan Dengan Berkolaborasi Dengan Dokter Biasanya Insya Allah Selama Ini Pasien-pasien Bisa Tertangani Dengan Baik Kemudian Apa Hal-hal Yang Harus Dibekalkan Pada Ibu Pada Saat Ibunya Setelah Mengalami Perdarahan Baik Pada Ibu Yang Mengalami Tidak Mengalami Perdarahan Biasanya Seorang Bidan Pada Saat Selesai Melakukan Pertolongan Persalinan Mengajarkan Ibu Dan Mengedukasi Ibu Bahwa Apa Yang Ada Di Dalam Perutnya Dan Berkonsistensi Keras Itu adalah Rahimnya Karena Kebanyakan Ibu Itu Tidak Tahu Cuman Ibu Ini Apa Yang Keras Cuman Gitu Jadi Kita Melakukan Edukasi Bahwa Apa Yang Ada Di Dalam Rongga Berkonsistensi Keras Seperti Itu Untuk Mencegah Terjadinya Perdarahan Kemudian Bidan Mengajarkan Pada Ibu Supaya Si rahimnya Itu Tetap Dalam Keadaan Kontraksi Dan Keras Dengan Cara Memasase Jadi Dipijat Gitu Ya Dipijat Diajarkan Pada Saat Setelah Selesai Persalinan Kemudian Diajarkan Pula Cara Perawatan Dari Luka Jangan Lahirnya Karena Biasanya Perdarahan Itu Tidak Hanya Dari Rahim Bisa Dari Luka Jalan Lahirnya Atau Misalnya Diajarkan Juga Dan Diedukasi Tentang Tanda Tanda Bahaya Dalam Masa Nipas Jadi Seorang Ibu Sebelum Perang Ke Rumah Itu Kita Bekali Dengan Berbagai Informasi Yang Berkaitan Dengan Tanda Tanda Bahaya Terutama Yang Berkaitan Dengan Perdarahan Dan Infeksi Seperti Masih ada banyak pertanyaan Ada banyak pertanyaan Oke lah Kita jawab semuanya Terasa Jadi Jaman Sembilan Tanya Jaman Sepuluh Ya Mungkin Pembaleng Oke Nah Kita Bacakan Lagi ya Pertanyaan Boleh Silahkan Selamat Kehamilan Tentang Nah Ini Untuk Dr. Doni Atau Bidang Jadi Dari Putri Dari Kuri Abian Saya Ada Di WS Super Tensi Terus Dopamiten Tidak Dikasih Buat Sebulan Tapi Tensi Memang Normal Apakah Saya harus Beli Dopamiten Lagi Atau Minum Saja Sesuai Ya Kalau Hipertensi Memang Diberikan Dopamiten Itu kan Untuk Menurunkan Hipertensinya Seperti itu Jadi Diberikan Sendikasi Memang Diberikan Pada Seorang Ibu Hamil Apabila Tekanan Darahnya Di atas Atau Sama Dengan 1 4 90 Jika Di bawah Itu Tidak Perlu Memang Jadi Tidak Semua Untuk Dokter Yang Melanganinya Tetapi Tidak Selalu Diberikan Dilihat Dari Kondisi Tensinya Bagaimana Seperti itu Jadi Untuk Yang Punya Dopamiten Tensi Tidak Selalu Harus Mendapatkan Obat Antihipotensinya Jadi Indikasi Saja Dan Dokter Hakan Mungkin Harus Hati-hati Untuk Ibu Hamil Bahwa Semua Obat Yang Dikonsumsi Harus Berdasarkan Resep Dokter Karena Harus Berdasarkan Indikasi Jadi Jangan Coba-coba Memberi Obat Di luar Apa yang Diresepkan Oleh Dokter Karena Berkaitan Dengan Kehamilannya Jadi Harus Sesuai Resep Dokter Namanya Kalau Bersalin Pun Obat Batuk Aja Pun Harus Pilih Pilih Apalagi Ini Obat Untuk Hipotensi Dan yang Lain Harus Sesuai Anjuran Dokter Oke Kemudian Nah Istri saya Dari Demi Setiawan Bapak Demi Setiawan Ada Bapak Yang Mereka Ini Harus Kayak Gitu Istri saya Kemarin Terguguran Karena Preeklansi Di usia Kandungan 24 Minggu Sudah Mau Dua Bulan Sampai Saat Ini Pendarahannya Tidak Berhenti Apakah Ada Kelainan Sudah Dua Bulan Sebaiknya Diperiksakan Jadi Kalau Penyebab Terjadinya Pendarahan Lambat Berarti Pasal Salin Lambat Itu Ada Beberapa Hal Yang Mesti Dievaluasi Bisa Karena Adanya Sisa Dari Kehamilan Sebelumnya Yang Belum Bersih Atau Dengan Sisa Dari Plasenta Yang Masih Belum Lahir Dengan Sempurna Semuanya Itu Atau Bisa Karena Andanya Robekan Yang Masih Belum Tahan Dengan Baik Atau Jika Semua Kondisi Itu Sudah Di Semua Kemungkinan Terjadinya Penyebab Darahan Dari Mulai Tonus Rahim Adanya Luka Dalam Jalan Lahir Adanya Gangguan Pembekuan Darah Adanya Sisa Dalam Sisa Pasenta Di Rahim Sudah Tidak Ada Masalah Dan Pendaraan Setelah Berlangsung Itu Mesti Dievaluasi Apakah Ada Namanya Kelainan-kelainan Di Pembelum Darah Di Kitarahim Jadi Hal Tersebut Bisa Dievaluasi Dengan Kontrol Sebenarnya Jadi Dan Bentuk Screening-nya Pun Disesuaikan Dengan Hasil Pemeriksaan Terakhir Jadi Untuk Istri Bapak Jika Memang Dua Bulan Dan Pedarahannya Karena Masa Difaskan Selesai Setelah 40 hari Biasanya Jadi Setelah Jika Setelah Itu Pedarahannya Masih Tetap Berlangsung Dan Dinilai Tidak Wajar Cenderung Banyak Kemudian Sampai Bergejala Ke Ibunya Ada Keluhan Sebaiknya Diperiksakan Untuk Memastikan Tidak Ada Masalah Yang Lain Seperti Itu Kurang Lebih Jadi Memang Diperiksakan Nah Jadi Baiknya Segera Kontrol Untuk Istrinya Pak Deniz Jawa Ini Butuh Mengenvaluasi Kira-kira Apa Penyebab Perdarahannya Masih Ada Karena Kalau Tadi Waktu ANC Itu Ada 10 T Kalau Perdarahan Pasal Itu Ada 4 T Ada 4 T Ada Tonus Kontraksi Harus Terang Yang Kedua Trauma Jalan Lahir Apakah Ada Lukanya Terus Visio Atau Jaringan Apakah Ada Sisa Pasenta Ataukah Ada Luka Kecil Yang Tidak Terlihat Saat Melahirkan Misalkan Sobekan Di mulut Rahim Tidak Terevaluasi Dan Yang Terakhir Trombin Itu Faktor Pembukuan Darah Itu Harus Diperhatikan Oke Pertanyaan yang lain Boleh Mungkin sambil Menunggu Dokter Hasan Memilih Pertanyaan Saya akan Menambahkan Tentang Perdarahan Masa Nifas Ini Jadi Betul Tadi yang disampaikan oleh Dokter Doni Bahwa Masa Nifas Itu berlangsung Selama 40 hari Jadi Ada yang namanya Cairan yang keluar dari Apa Pagina ibu Itu namanya Lokia Kalau pada saat Setelah Melahirkan Jadi Lokia Itu ada Bermacam-macam Jadi Cairan yang keluar itu Ada Tahapannya Berdasar Seiring dengan Penyembuhan Yang terjadi Di dalam Rahim Pasien Biasanya Hari pertama Sampai hari Ketiga Keempat Itu Lokianya Masih merah Masih merah Seperti darah Dan itu Masih normal Namanya Lokia rubra Kemudian Selanjutnya Dari Hari keempat Sampai Sekitar Satu minggu Itu Sampai Sepuluh harian Hari ke-8 Hari ke-9 Itu Adalah Lokia Sangulenta Jadi dia Kecoklatan Tapi jumlahnya Tidak banyak Jumlahnya tidak banyak Tidak akan memenuhi Satu pembalut Kemudian Selanjutnya Adalah Lokia Serosa Jadi Biasanya Dari Dua minggu Sudah mulai Lokia Serosa Bagaimana bentuknya Lokia Serosa Itu Biasanya Coklat Peang Kuning Kekuningan Kalau ibu yang Sudah pernah melahirkan Pasti Hafal Dokter Hafal Harus Meskipun tidak pernah melahirkan Tapi kan Harus tahu ilmunya Betul Kalau ibu Kalau saya Karena ibu-ibu Mengalami Jadi Hafal Kemudian Dari dua minggu Sampai Masa 40 hari Itu Biasanya Masih terdapat Keluar Cairan Sedikit berbau Tapi warnanya Bening Namanya Lokia Alba Jadi Pada saat Ibu Nifas Masih keluar Cairan Putih Itu bukan Keputihan Tapi itu adalah Lokia Jadi Cairan Sisa-sisa Jaringan Atau misalnya Sel sedara putih Yang mati Itu keluar Lewat vagina Kita Seiring Dengan penyembuhan Rahim Yang ada Di Dalam Jadi Bila Bapak Tadi Bapak Deni Itu Sampai Dua bulan Masih merah Menyalah Itu Kemungkinan Ada sesuatu Dan Harus Harus Wajib Kontrol Ke Dokter Terutama Tolokan Screening Misalnya Dengan USK Dok Ya Mudah-mudahan Untuk istrinya Pada Lincewan Itu bisa Tertangani Dan Tidak ada Apa-apa Mudah-mudahan Tidak ada Apa-apa Bisa Tertangani Dengan Baik Oke Nah Selanjutnya Mungkin Untuk Teh Dari Susan Dea Kalau Bumil Itu Wajib Vaksin Teteh Enggak Kalau Wajib Di umur Berapa W Vaksin Teteh Ini Biasanya Berkaitan Dengan Kebijakan Program Dari Pemerintah Ya Dok Teteh Itu Biasanya Diwajibkannya Pada Calon Pengantin Ya Dok Catin Jadi Catin Itu Biasanya Diwajibkan Untuk Dilakukan Teteh Sebanyak Dua Kali Biasanya Itu Persyaratan Dari Departemen Agamanya Sebelum Kita Mendaftarkan Untuk Ke KUA Biasanya Seorang Wanita Harus Dilakukan Vaksin Jadi Apabila Pada Saat Suatu Saat Si Ibunya Melahirkan Dan Dia Tidak Sempat Dilahir Di Fasilitas Kesehatan Misalnya Karena Ada Hal Yang Tidak Dihinkan Terjadi Dan Dia Tidak Bisa Terlindungi Terlindungi Dari Apa Bayinya Terlindungi Dari Penyakit Tetanus Toksoid Jadi Bayi Yang Biasanya Ditandai Doan Kejang Kejang Tetanus Dan Bisa Menimbulkan Kematian Kalaupun Sembuh Gejala Sisanya Berat Biasanya Jadi Hal itu Dicegah Dengan Pemberian Tetanus Toksoid Sebelum Hamil Kemudian Ada Program Lagi Di Puskesmas Bahwa Pemberian Tete Itu Pada Ibu Hamil Dua Kali Tete Di Atas Kehamilan 16 Minggu Dilakukan Tete Satu Seminggu Kemudian Dilakukan Tete Dua Tapi Apabila Seorang Ibu Ingin Memiliki Status Jadi Dokter Hasan Si Ibu Dengan Tete Itu Bisa Dia memiliki Status Tete Seumur Hidup Jadi Status Tete Satu Tete Dua Catin Kemudian Nanti Jarak Bisa Ada Tete Ketiga Kemudian Keempat Dan Setelah Kelima Setelah Tete Kelima Ini Seorang Ibu Dia Terbebas Jadi Selama Mau Hamil Berikutnya Dia Tidak Usah Disuntik Tete Lagi Itu Mungkin Untuk Informasinya Bisa Langsung Ke Fuskesmas Biasanya Bisa Bidan Praktek Untuk Pemberian Suntikan Tete Jadi Untuk Suntik Kata Tete Ini Sangat Penting Untuk Mencegah Bayinya Tete Atau Mungkin Kalau Belum Pernah Waktu Yang Dijari Pengantin Belum Pernah Sakit Tete Satu Itu Boleh Kapan Punt Saat Pertama Kali Kontrol Kapan Pun Jadi Itu Tidak Tidak Setakut Dengan Kehamilannya Karena Itu Relatif Aman Untuk Ibu Hamil Di Berapa Usia Kehamilannya Jadi Kita Sudah Tau Kita Sudah Merencangkan Pesalinan Tapi Ternyata Kita Tidak Bisa Melakukan Pesalinan Sesuai Dengan Harapan Kita Dan Kondisi Memungkinkan Dengan Tete Itu Mencegah Terjadinya Komplikasi Tetanus Pada Ibu Yang Melahirkan Dalam Kondisi Yang Di Bawah Standar Seperti Itu Kita Tau Juga Soalnya Makin Banyak Ilmu Ataupun Informasi Yang Bisa Ibu Dapatkan Dari Life Total Ini Semoga Bisa Bermanfaat Tapi Mungkin Ada Pertanyaan Terakhir Terkait Dari Tuhan Ibunya Sedang Mengandung Runindes Pratiwi Sekarang Usia 32 Minggu Berapa Waktu Ini Jari-jari Tangannya Sering Mengkak Tiba-tiba Nah Kira-kira Apa Penyebab Dan Cara Mengulatinya Oke Sebenarnya Anggota-anggota Gerak Pada Seorang Ibu Hamil Pada Semua Ibu Hamil Memungkinkan Terjadinya Pemengkakan Di Sana Karena Adanya Penumbukan Cairan Jadi Volume Cairan Dalam Ibu Hamil Itu Dia Akan Meningkat Dan Mencapai Puncak Disekitar Usia 24 Minggu Setelah Itu Dia Terus Bersirkulasi Di Sana Makin Banyaknya Volume Cairan Yang Ada Di Seorang Ibu Hamil Maka Mungkin Terjadi Memengkakan Tapi Biasanya Akan Mengikuti Gravitasi Biasanya Jadi Ketika Beraktifitas Anggota Gerak Bagian Bawah Semakin Sering Mengkak Tapi Ketika Dengan Setelah Beristirahat Dia Akan Hilang Mengkak Itu Mungkin Tidak Terjadi Tapi Yang Masih Diwaspadai Adalah Jangan Sampai Disertai Dengan Penyulit Hipertensi Di Sana Jadi Kalau Mengkak Saja Tapi Tanpa Ada Hipertensi Tidak Apa-apa Itu Karena Memang Pengaruh Respon Dari Tubuh Seorang Wanita Hamil Terhadap Adanya Peningkatan Beban Volume Cairan Dalam Tubuhnya Sendiri Tapi Jika Disertai Dengan Hipertensi Karena Bukan Tidak Mungkin Ini Menjadi Penanda Penanda Adanya Masalah Yang Lain Seperti Itu Jika Mengkak Ditesarkan Secara Berlebihan Biasanya Berlebihan Biasanya Hampir Semuanya Anggota Geraknya Tangan Kaki Mengkak Semuanya Dan Sifatnya Itu Dia Ketika Ditekan Dia Ada Sedikit Dilekukan Di Sana Jadi Kaki Kita Kalau Mengkak Coba Ditekan Mengkak Itu Ada Melokuk Nah Itu Artinya Ada Jika Tidak Ada Hipertensi Tidak Apa Tapi Jika Ada Hipertensi Masih Sikirakan Dipisahkan Apakah Hipertensi Masih Dalam Hipertensi Terkontrol Atau Tidak Jangan Sampai Kondisi Kondisi Seperti Ini Tidak Diketahui Secara Awal Itu Diterasan Itu Menambahkan Sedikit Dari Penjelasan Dokter Doni Jadi Kalau Misalnya Pada Ibu Hamil Itu Yang Tadi Dokter Sampaikan Bahwa Dia Sering Gravitasi Jadi Kalau Misalnya Biasanya Bengkak Yang Fisiologis Itu Yang Hilang Dengan Istirahat Jadi Kalau Misalnya Pada Saat Ibunya Udah Aktivitas Atau Misalnya Berdiri Lama Kemudian Bengkak Pada Saat Di Istirahatkan Dia Hilang Itu Biasanya Bengkak Fisiologis Dan Bisa Disiasati Juga Pada Ibu Ibu Yang Dengan Mengalami Bengkak Kalau Misalnya Istilah Kita Namanya Udem Itu Pada Saat Tidur Kakinya Bisa Diganjal Ditinggikan Satu Atau Dua Bantal Dan Satu Atau Bantal Itu Bisa Menjadi Salah Satu Cara Untuk Menghilangkan Bengkak Yang Fisiologis Tapi Apabila Setelah Di Istirahatkan Dan Pada Saat Tidur Diganjal Bantal Tidak Hilang Itu Yang Harus Ibu Ibu Waspadai Dan Harus Melakukan Pemeriksaan Ke Fasilitas Kesehatan Nah Itu dia ya Alhamdulillah Banyak banget Informasi Dan ilmu Yang bisa Kita Dapat Dari Caring Session Untuk Hari Ini Mungkin Saya Kesimpulan Udah Nggak jadi Panjang 10 malam Nggak jadi Kita tarik Kesimpulan Untuk Tema Hari Ini Kita Untuk Kesimpulan Ibu Yang aman Dan Terhormat Itu berarti Bisa dilakukan Itu oleh Ibu-ibu Dan juga Suaminya Itu dengan Pertama Kontrol Kontrol Kehamilan itu Sangat penting Dan sangat Wajib Karena tadi Tiga penyebab Kematian Dari kesimpulan itu adalah Tadi ada Perdarahan Hipertensi Dan juga infeksi Itu Ternyata Bukan Hal yang Oh Kalau sudah terjadi itu Pasti akan Meninggal Tapi bisa Ditangani Secara Kalau kita bisa tahu Lebih dini Itu dari Kontrol tadi Nah tadi Kalau yang sebelumnya itu 4 kali dalam Selama Kehamilan Yang terbaru Ternyata lebih sering Direkomendasikannya Yaitu 8 kali Saat Khamilan Jadi nanti Bisa tahu Kalau ada darah tinggi Kalau misalkan Sebelumnya Tidak ada Punya Reward Darah tinggi Itu jangan Merasa tenang Ya dok Karena ternyata Bisa muncul Di atas 20 minggu Kalau misalkan Ada tensi tinggi Di atas 20 minggu Itu perlu Perhatian Lebih Care lagi Lebih Detail lagi Untuk Pergiapan Kesalinannya Terus Untuk infeksi Nah itu disarankan Persalinan itu Di fasilitas Kesehatan Karena Dari Segera prosedurnya Dari alat-alatnya Itu lebih Bersih Sudah disterilkan Jadi Akan lebih terpindah Dari infeksi Nah untuk Perdarahan pun Untuk bidan-bidan Dokter-dokter Sudah sangat terlatih Untuk menangani Perdarahan pasca Persalinan Itu yang Nomor 1 Penyebab Persalinan Atas kematian Dalam persalinan Nah jadi Semoga Dari tolopio hari ini Dokter dan Bidan Desi Untuk ibu-ibu Atau bapak-bapak Komisat kalian Bisa menjadi Ilmu Untuk Menyiapkan kematian Yang aman Dan terhormat Amin Oke mungkin Cukup sekian Yang bisa kita Sharingan hari ini Ya dok ya Iya terasa Kita cekamu terima kasih dulu Untuk para Semoga 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 ilmunya Bermanfaat Amin 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 Oke Mungkin itu saja Yang saya sampaikan Saya pribadi Ataupun Atas nama SKA Mengucapkan terima kasih Untuk bapak-bapak Ibu-ibu yang sudah Menonton Di IGL Kita Terus pantai Apa IGRKI Kita Karena Nanti Bakal ada Sharing Share Ini lagi Yang tentu Dengan ilmu Yang bisa Menambah Pengetahuan Bagi Komisat Kalian Nah Saya Secara pribadi Dan Mewakili Tim RKI Kota Bandung Mengucapkan terima kasih Dan mohon maaf Kalau misalkan Selama Sharing SKA Ini Ada Kesalahan Kata Apapun Tingkah Aku Akhir Kata Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh